Gogo Netizen, selamat datang again di channel Jari Netizen Film kali ini yang akan Mimin ganteng ceritain yaitu Power Rangers yang rilis tahun 2017 Mimin mau sedikit bernostalgila ke zaman Mimin waktu kecil dulu ya Hobi banget Mimin nonton Power Rangers pokoknya Oke, anpa berlama-lama silahkan subscribe terlebih dahulu sebelum kita mulai filmnya Kalau sudah, selamat menyaksikan Film pun dimulai dengan menampilkan bumi di era Zenozoic Terlihat bumi saat itu sangat kacau balau Dengan sisa tenaganya, Ranger Merah yang bernama Zordon kemudian menghampiri Ranger Kuning yang sekarat Ranger Kuning memberikan sebuah koin ke Ranger Merah Terlihat wujud asli dari Ranger seperti alien Dengan meminta maaf, Ranger Kuning pun mati Ranger Merah menghubungi Alpha dan mengatakan hanya dia yang tersisa Kemudian meminta mengirim meteor ke koordinatnya Dia pun mengambil koinnya dan mengatakan agar koin-koin itu mencari yang layak dan kuat untuk menerima kekuatan Ranger Koin-koin itu kemudian tenggelam ke dalam tanah Tiba-tiba datang seorang Ranger hijau yang bernama Rita Rita adalah bagian dari Power Rangers juga sebenarnya Tapi dia mengkhianatinya Rita membujuk Zordon agar bisa bergabung dengannya untuk mendapatkan kristal Zeo Dengan kristal Zeo, mereka bisa kuasai semesta bersama-sama Tapi Zordon menolaknya Saat Rita akan membunuh Zordon, tiba-tiba ada meteor menuju ke situ Zordon pun mati dan Rita terlempar ke dalam lautan Dan film Power Rangers pun dimulai Scene berpindah dimana memperlihatkan seorang anak muda bernama Jason Scott bersama temannya yang sedang mencuri seekor sapi Tiba-tiba polisi datang ke situ Jason mencoba kabur tapi justru dia harus mengalami kecelakaan Tiga minggu kemudian, Jason diantar ayahnya ke sekolah Terlihat di kaki Jason seperti ada alat yang biasa dipakai oleh tahanan rumahan yang dalam pengawasan polisi Ayahnya sempat menasihati Jason, tapi Jason terlihat tidak senang dengan nasihat dari sang ayah dan mengatakan kalau mereka tidak cocok Jason sebenarnya adalah anak yang populer di sekolahnya, karena dia adalah pemain rugby hebat Jason sudah beberapa kali membuat sekolahnya menang dan juga dia telah mendapatkan banyak penghargaan Tapi karena kasus yang dia alami, dia pun dikeluarkan dari tim Tiba-tiba ada seorang perempuan lewat di depannya yang bernama Kimberly Berusaha melambaikan tangan, tapi Kimberly tidak memperhatikan Saat di dalam kelas, terlihat ada seorang anak yang bernama Billy Billy selalu menjadi bahan bulian teman sekelasnya Melihat hal itu, Jason kemudian langsung mendorong anak nakal itu Anak itu ingin mengajar Jason, tapi hanya dengan sekali tamparan saja langsung membuat anak nakal itu terdiam Jason mengatakan untuk tidak mendekati dirinya dan Billy, maka dia akan baik-baik saja Saat guru masuk, Kimberly mendapat pesan dari teman-temannya untuk pergi ke toilet Mereka adalah teman satu tim pemandu sorak Kimberly Karena ada sesuatu masalah yang dibuat oleh Kimberly Tiba-tiba mereka mengatakan untuk mengeluarkan Kimberly dari tim pemandu sorak Kimberly boleh ikut latihan, tapi mereka tak sudi berteman lagi dengan Kimberly Karena kesal, Kimberly pun memotong rambutnya hingga terlihat seperti wanita tomboy Tapi menurut Mimin sih, cantikan gini ya Teman-teman sekelasnya bahkan kaget dengan gaya rambut baru Kimberly Saat pulang, Billy bertemu dengan Jason dan mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya Mereka kemudian berkenalan dan Billy mengajak Jason untuk nongkrong bersama dia malam itu Tapi Jason menolak karena dia adalah tahanan rumahan Jadi dia harus sudah di rumah sebelum jam 7 malam Dan sulit bagi dia untuk keluar Sambil Jason menunjukkan gelang tahanannya Billy mengatakan kalau dia bisa mengakali gelang tahanan itu Singkat cerita, Jason kemudian menuju rumah Billy Jason masuk ke ruangan Billy yang dipenuhi dengan barang-barang aneh Karena tersisa 4 menit lagi jam 7, dengan cepat Billy pun beraksi untuk memanipulasi gelang tahanan Jason Sambil menceritakan kalau ayahnya sudah meninggal 7 tahun lalu Ayah Billy bekerja di penambangan Waktu dulu, dia dan ayahnya sering ke tempat kerja ayahnya untuk mencari benda-benda kuno Dengan ketakutan karena sinyal di gelang tahanannya akan hidup Justru Billy dengan santainya menunjukkan Dan dia berhasil memanipulasi gelang itu Mereka kemudian menuju lokasi tambang di mana Billy dan ayahnya sering datangi Jason sempat takut karena tempat yang mereka akan datangi adalah tambang emas dan ada tanda dilarang masuk Tapi Billy mengatakan tidak apa-apa Saat mereka sampai, Jason meninggalkan Billy dengan peralatannya Sedangkan dia mencoba berkeliling melihat-lihat lokasi tambang itu Di lokasi tambang itu juga ada seorang pria bernama Zach Zach dan teropongnya sedang melihat seorang anak perempuan Anak perempuan ini bernama Trini Zach selalu saja mendapati kalau Trini selalu ke tempat itu juga Jason yang berjalan sendirian tak sengaja melihat Kimberly yang ke situ juga ternyata Sambil melepaskan pakaiannya, Kimberly kemudian melompat ke dalam air Memperhatikan Kimberly yang masuk ke dalam air dan tak kunjung keluar Jason mulai panik dan berencana akan lompat untuk menolong Tapi tiba-tiba Kimberly pun muncul dari sampingnya Kimberly mengatakan dia sering kesini untuk menenangkan pikiran kalau dia ada masalah Kembali ke Billy yang ternyata membawa bahan peledak Billy kemudian meledakan gunung batu di situ Mendengar suara ledakan, Kimberly dan Jason langsung menuju ke Billy Jack dan Trini juga ternyata ke situ Dari hasil ledakan itu membuat gunung batu menjadi longsor Mereka kemudian melihat di dalam batu itu ada beberapa koin berwarna Dengan cepat, Jack langsung memecahkan batu itu untuk mengambil koin berwarna yang ada di dalamnya Mereka pun mengambil koin dengan masing-masing warna berbeda Tiba-tiba terdengar suara mobil satpam tambang datang ke situ Yang lainnya terpisah sedangkan Jason dan Billy menjadi incaran para satpam tambang Mereka berhasil menolong Kimberly dan Trini Dan Jack yang berhasil melompat ke atas kap mobil mereka Sekarang mereka berlima berada dalam satu mobil Agar bisa berhasil lolos, mereka harus melewati persimpangan kereta api yang akan lewat Billy pun langsung tancap gas Tapi sayangnya itu tidak berhasil Justru mereka harus ditabrak oleh kereta api Mobil mereka terbalik dan hancur Berpindah ke ayahnya Jason yang adalah seorang nelayan Dari tangkapan ikan mereka ternyata ada mayat dari Rita yang terlihat seperti mumi Dan mayat Rita itu Kesokan paginya hal aneh terjadi kepada Jason, Billy dan Kimberly Saat malam mobil mereka kena tabrak kereta api Tapi anehnya mereka bisa berada di rumah saat ini Dan koin yang mereka ambil sebelumnya selalu mengikuti mereka Kemampuan mereka juga meningkat sangat drastis Saat di sekolah Jason menemui Billy dan Kimberly Mereka mengatakan kalau ada sesuatu yang terjadi dengan mereka Salah satunya menjadi sangat kuat Saat di kantin sekolah koin mereka pun mulai bereaksi Jason mengatakan kalau dia akan kembali ke lokasi Dimana mereka menemukan koin itu Di sisi lain ayah Jason memanggil polisi Untuk melihat temuan mayat yang mereka dapatkan tadi malam Saat polisi itu sedang memeriksa Justru dia harus diserang oleh mayatnya Rita Kembali ke Jason, Billy dan Kimberly Disini mereka bertemu lagi dengan Jack dan Trini Dengan kemampuan mereka saat ini Melompat melewati jurang tentu sangat mudah Billy sangat senang karena berhasil melompat Saking senangnya membuat dia harus terjatuh ke dalam jurang Jason dan Jack sempat panik Tiba-tiba dari dalam jurang justru Billy berteriak Agar mereka ikut melompat ke bawah Ternyata di dasar jurang itu ada sebuah sungai Saat semuanya telah melompat Koin mereka tiba-tiba menyala di dalam air Billy melihat ada sesuatu di dalam air Mereka pun menyelam ke dasar Dan benar saja mereka menemukan sesuatu hal yang tidak wajar Yaitu sebuah gua yang berada di dalam air Mereka mulai menyusuri gua itu Dan mereka sangat kaget ketika menemukan sebuah pesawat alien Tak hanya itu berkat koin merah milik Jason Membuat pintu pesawat terbuka Saat mereka masuk ke dalam Ruangan disitu tiba-tiba bergerak Dan mereka langsung disambut oleh robot yang bernama Alpa 5 Alpa mengatakan kalau dia telah menunggu kedatangan mereka selama 65 juta tahun Hal ini tentu terdengar sangat aneh bagi mereka Alpa kemudian meminta mereka untuk berdiri di atas footprints Dengan sedikit takut mereka pun berdiri di atas footprints Tiba-tiba terjadi sesuatu dengan dinding pesawat itu Terlihat seperti wajah seseorang Dan ternyata ini adalah Zordon si ranger merah terdahulu Alpa berhasil menyimpan intisari Zordon ke dalam matrix pesawat Disini Zordon masih tidak percaya Kalau nasib alam semesta ada di tangan kelima anak remaja ini Lagian koin ranger lah yang memilih mereka Dan pilihan itu tidak pernah zalah Zordon pun mengatakan kalau mereka sekarang adalah power ranger Billy kemudian bertanya Sepertinya tugas power ranger untuk melindungi kehidupan Dan kehidupan itu cahaya besar yang terang Zordon menjawab iya Mereka akan melindungi kehidupan dan cahaya besar itu adalah kristal zeo Di setiap planet di alam semesta yang memiliki kehidupan Pasti memiliki sepotong kristal zeo yang terkubur 65 juta tahun yang lalu tim Zordon juga melindungi kristal zeo Yang sekarang lokasi kristal itu menjadi sebuah kota Yaitu kota angel grooves yang mereka tinggali saat ini Karena koin-koin itu telah memilih mereka Jadi mereka berlima harus melindungi kristal zeo dan kehidupan di bumi Kimberly masih berpikir kalau ini seperti lelucon Kemudian Zordon pun menunjukkan apa yang akan terjadi dengan dunia ini Jika mereka tidak bisa melindunginya Zordon juga menunjukkan Rita yang akan menjadi musuh mereka nantinya Zordon menjelaskan kalau Rita nantinya akan membangkitkan goldar si monster besar Untuk merebut kristal zeo bumi Dan mereka hanya mempunyai waktu 11 hari lagi Billy, Zach, Kimberly, dan Trina masih tidak percaya Mereka pun pergi Saat Jason yang akan pergi juga Zordon kembali meyakinkan Jason Kalau tim ranger dia dulu rela mati untuk melindungi kristal zeo dari Rita Zordon mengatakan kalau Jason adalah ranger merah yang akan memimpin keempat ranger lainnya Zordon memohon agar Jason bisa menyatukan semua ranger dan melatihnya Untuk menghentikan Rita sebelum dia menemukan kristal zeo Selain itu, Jason sudah terlahir untuk ini Jason pun pergi dari situ dan bertemu dengan yang lainnya Jason meyakinkan mereka yaitu bukan suatu kebetulan mereka bisa bertemu dan bersama saat ini Walaupun yang lainnya belum yakin dengan apa yang mereka dapatkan saat ini Dan juga tentang Rita Tapi Jason meyakinkan kalau jawabannya ada di tempat ini Jason tidak meminta mereka untuk kembali ke tempat itu lagi Tapi dia mengatakan kalau dia akan kembali lagi besok ke tempat itu Mereka pun pulang dan menjalani kehidupan mereka seperti biasa Tiba-tiba ada mobil polisi datang ke rumah Jason dan mengatakan ke ayahnya Jason Kalau ada situasi genting di mana terdapat banyak mayat di kapalnya Tentu saja ini pasti ulahnya Rita Kesokan harinya, Jason menunggu yang lainnya untuk datang ke situ juga Tentu saja Jason sangat senang karena mereka semua kembali Saat di dalam pesawat, Zordon mengatakan tiga peraturan untuk menjadi Power Rangers Yang pertama, jangan gunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi Kedua, jangan berkelahi kecuali musuh menyerang Dan ketiga, jangan pernah ungkapkan identitas mereka Selain itu, untuk bisa memakai baju ranger atau armor Maka mereka harus morph terlebih dahulu Mereka diminta ke atas footprints untuk mencoba morph Mereka harus bisa saling terhubung satu sama lain Dan juga terhubung ke morphine grid Saat mereka mulai fokus agar bisa morph Sayang sekali tidak terjadi apa-apa Tak ada pilihan lain lagi Mereka sudah tidak punya banyak waktu Walaupun mereka belum bisa morph dan mendapatkan armor Mereka harus mulai berlatih Walaupun nanti akan terasa sakit karena tidak menggunakan armor Di sini, Alpha yang akan melatih mereka Alpha menunjukkan makhluk dari simulasi pasukan Rita yang akan mereka hadapi nantinya Dan latihan pun dimulai Hari demi hari mereka pun selalu diisi dengan latihan Mereka juga mencoba kembali untuk morph tapi belum bisa juga Dengan latihan membuat kemampuan mereka mulai meningkat Sembari berlatih, Billy menjadi sangat penasaran di mana lokasi kristal Zeo Berdasarkan data-data yang dia dapat, akhirnya Billy menemukan lokasi kristal Zeo Yaitu di bawah toko kue Alpha menjelaskan ke mereka kalau Rita akan membangkitkan Goldar, si monster yang terbuat dari emas Kalau Rita juga berhasil mendapatkan kristal Zeo, maka kemampuannya seperti 10.000 bom nuklir yang akan dengan mudah menghancurkan bumi Karena mereka telah berlatih keras, Alpha ingin memberikan semangat lagi ke mereka dengan menunjukkan Zords yang akan menjadi tambahan kekuatan bagi para ranger Tapi sayangnya, untuk menggunakan Zords, mereka harus bisa morph terlebih dahulu Armor mereka lah yang akan bersatu dengan Zords nantinya Zack yang penasaran dengan Zords kemudian mencoba mengendalikannya Tentu saja, tanpa armor akan sangat sulit untuk bisa mengendalikan Zords Di sini bahkan, Jack hampir membunuh teman-temannya dengan Zords Jason yang marah kemudian memukuli Jack Melihat Jason dan Jack berkelahi, Billy dengan spontan melerainya Tapi justru di sini, tiba-tiba Billy berhasil morph menjadi ranger biru Mereka pun kaget dengan Billy yang bisa morph Tapi sayangnya, saat Billy akan mencoba morph lagi, tidak berhasil Zordon tiba-tiba menyuruh mereka pulang Di sini Zordon sangat kecewa dan mengatakan kalau mereka tidak bisa morph, maka mereka bukan ranger Saat mereka akan pulang, Jack mengatakan bagaimana kalau mereka membuat api unggun dan makan bersama Karena Jack juga membawa makanan lebih di dalam tasnya Zat, Zordon, dan Alpha sedang berbicara tentang menghidupkan kembali Zordon dengan energi dari kelima ranger yang morph Ternyata hal itu didengar oleh Jason Jason menjadi marah dan kecewa karena tujuan dari mereka morph yaitu untuk membangkitkan kembali Zordon Kita berpindah ke Rita yang menuju toko emas Di sini Rita membutuhkan emas untuk memperbaiki kembali tongkatnya Melihat penampilan Rita yang mencurigakan, sang penjaga toko pun memencet tombol darurat yang membuat seorang polisi datang ke situ Polisi yang datang ke situ pun menembak Rita hingga terpental Tapi sayangnya itu tidak mempan dan Rita masih berhasil hidup Rita membangkitkan pasukan monsternya dan menghancurkan toko emas di situ Berpindah ke Jason dan lainnya, di sini mereka masih penasaran bagaimana caranya bisa morph Mereka pun mulai menceritakan kehidupan dan semua rahasia-rahasia mereka satu persatu Saat sedang beristirahat, Trini didetangi oleh Rita Di sini Rita mengetahui kalau mereka belum bisa morph Rita menanyakan di mana lokasi kristal Zeo, tapi Trini tidak tahu Trini meminta ke yang lainnya untuk berkumpul Trini mengatakan kalau dia diserang oleh Rita dan dia tahu di mana lokasi persembunyian Rita yaitu di sebuah dermaga Mereka pun menuju ke dermaga, dengan menggunakan peralatan seadanya, mereka ingin menghabisi Rita Saat mereka sampai, tiba-tiba Rita muncul dan menghajar mereka Tanpa menggunakan armor, tentu saja sangat mudah bagi Rita untuk menghajar mereka Rita mengikat kelima rencari itu dan menanyakan di mana lokasi kristal Zeo Rita tahu kalau Billy dari awal tahu di mana lokasi kristal Zeo itu Rita mengancam akan membunuh Zack jika Billy tidak mengatakan lokasinya Akhirnya, Billy pun mengatakan di mana lokasi kristal Zeo yaitu di bawah toko Krispy Krem Setelah mengatakan itu, Rita membuat tali yang mengikat Billy terlepas dan Billy pun terjatuh dalam air Karena merasa para ranger belum layak untuk melawannya, Rita pergi dan meninggalkan mereka Billy yang kemudian ditarik mereka dari dalam air ternyata sudah tidak bisa diselamatkan lagi Mereka pun membawa Billy ke Zordon dan meminta bantuan Zordon untuk menolong Billy Tapi di sini, justru Zordon mengatakan kalau mereka belum siap Jason terus memohon, tapi Zordon tak bisa berbuat apa-apa Sebagai pemimpin tim, Jason meminta maaf ke yang lainnya karena salah dia sehingga Billy meninggal Di saat mereka saling memberikan semangat satu sama lain, tiba-tiba Morphin Grid-nya terbuka Dan ini adalah kesempatan Zordon untuk bisa hidup kembali Bukannya untuk hidup kembali, justru kesempatan itu Zordon gunakan untuk menghidupkan Billy Zordon mengatakan hanya ada satu ranger merah yaitu Jason Dan ini saatnya untukmu dan timmu Kali ini mereka menaiki footprints kembali untuk mencoba Morph Dan benar saja, dari dalam tubuh mereka tiba-tiba keluar armor dan menutupi tubuh mereka Ladies and gentlemen, please let me introduce, this is Power Rangers Jason Ranger Merah, Billy Ranger Biru, Zack Ranger Hitam, Kimberly Ranger Pink, dan Trini Ranger Kuning Saat ini Rita menuju lokasi tambang Rita kemudian mengisap semua emas yang ada di situ untuk bisa membangkitkan Goldar Para ranger pun mulai bertarung dengan para pasukan Rita Kemampuan mereka jauh lebih baik saat mereka menggunakan armor Karena jumlah pasukan musuh sangat banyak, ranger hitam pun menggunakan Zords untuk menghancurkan pasukan musuh Goldar akhirnya bangkit kembali dan kali ini mereka menuju ke arah Crystal Zeo Para ranger kemudian menaiki Zords mereka masing-masing untuk menyusul Goldar Saat mereka menyerang Goldar, dengan sangat mudah Goldar mengepaskan Zords mereka Dengan kerjasama antara Ranger Pink dan Biru, Ranger Biru berhasil merobokan Goldar dan membunuh Rita Goldar yang meleleh justru emas-emasnya menuju ke arah Rita dan membuat Rita hidup kembali Tampaknya tidak semudah itu untuk menghancurkan Goldar dan Rita Rita yang merasakan lokasi Crystal Zeo kemudian menyuruh Goldar menggali lubang Crystal Zeo Lubang Crystal Zeo telah terlihat Para ranger mencoba menghadang Goldar tapi justru mereka harus jatuh ke dalam lubang yang sangat manas Saat terjatuh, Zords mereka pun bergabung dan menjadi Mega Zords Rita yang kaget melihat Mega Zords kemudian bergabung dengan Goldar Kali ini Mega Zords menjadi lawan yang seimbang dengan Goldar Dengan bekal latihan bersama Alpha, mereka pun berhasil menumbangkan Goldar dan Rita Tak hanya itu, mereka berhasil menusuk Goldar Goldar yang meleleh membuat Rita harus keluar Rita kemudian mengatakan, kalian pikir sudah menang? Aku datang untuk Crystal, maka yang lain juga akan datang untuk Crystal Zeo Rita pun dipukul oleh Mega Zords hingga terlempar sampai ke luar angkasa Saat di luar angkasa, tubuh Rita kemudian mulai menjadi es Setelah mengalahkan Rita dan Goldar, Power Rangers kemudian menjadi pahlawan di kota itu Di akhir film menunjukkan, para rangers kemudian menjalani kehidupan normal mereka Dan sesuai aturan Power Rangers, tidak ada satupun yang tahu kalau mereka adalah Power Ranger Dan film Power Rangers pun selesai Bagaimana menurut kalian netizen, film Power Rangers kali ini sudah mengobati sedikit kerindungan kalian saat masa kecil kah? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ya Oke, Mimin cukupkan sampai disini Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya Dan